Hai guys welcome to my channel dengan Diana us disini dan di video kali ini kita akan bahas tentang Everwash series 6 wow dan di tengah saya sudah ada bahagia guys nah kalau untuk Everwash series 6 ini dia tuh tipenya ada tiga ada aluminium ada stainless steel dan juga ada titanium dan kalau untuk warnanya dia ada space grey gold silver dan khusus untuk stainless steel ada grafite dan ada produk red dan blue khusus untuk yang aluminium dan tipe ukurannya ada dua macam ada yang 40 dan 44 mm nah kalau yang di tangan saya ini nih nah dia itu tipenya adalah space space grey aluminium case dengan black sport band ukurannya 44 mm penasaran tanpa berlama-lama lagi mari kita unboxing ya Nah ini adalah box Apple Watch series 6 masih segel gengs ada segel black pilnya dan kemudian ini di bagian belakang ada keterangan varian yang kita punya di sini tulisannya seri 6 space grey aluminium case black sport band yang 44 mm nah kita langsung buka aja ya black pilnya ya sudah terbuka guys dan di bagian depan ini ada tulisan emboss Apple Watch tanpa warna gitu dan kita kita langsung buka aja gengs nah ini di dalamnya ini ada dua box isinya box yang pertama ini 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 adalah box yang berisi Apple Watch nya warna depannya ngikutin warna Apple Watch yang kalian nah kemudian box yang selanjutnya ini adalah box untuk strapnya dan kemudian untuk kotak bungkusnya ini ini sama dengan seri 5 yang sebelumnya paling yang beda ini digambarnya itu ada Solo Loop strap yang ada di Apple Watch dan kita langsung buka untuk box Apple Watch nya dan kita langsung buka untuk box Apple Watch nya wow ini Apple Watch nya dibungkus sama cover pelindung tipe kertas yang tebal bagus gitu sih gengs dan kemudian itu si kertasnya itu juga ngikutin senada lah kan karena yang ini adalah yang grey jadi warnanya tuh agak ke abu-abuan putih gitu dan kemudian ini selanjutnya ada kertas petunjuk dan kemudian disini juga ada magnetic charging cable dengan tipe yang USB dan tanpa adapter jadi beda ya dari seri yang 5 kalau sekarang ini ya sama kayak iPhone series 12 yang udah nggak dikasih adapter charger juga dan kita langsung keluarkan aja untuk Apple Watch nya agak sulit nih gengs ngeluarinya oke yeay wow ini sih warna Space Drainya keren banget sih gengs dan ini dibelakang itu ada sensornya yang beda dari seri 5 karena disini ada blood oxygen sensor dan juga ada ECG juga untuk mengukur detak jantung kita nah ini adalah box untuk strapnya ada green peelnya juga dan di depannya juga sama warna boxnya juga ngikutin warnanya dari strapnya kalian dan untuk di dalamnya ini juga ada dokumentasi-dokumentasi ada kertas petunjuk juga dan dibungkusnya ini ini juga ada tutorial untuk cara pasang strapnya dan untuk strapnya sendiri ini juga dikasih 2 ukuran ada ukuran S dan M kemudian ada M dan L kita langsung keluar tekan aja ya gengs oke dan kita langsung pasang aja strapnya dan ini dia iWatch Series 6 nah guys setelah kita udah unboxing iWatch Series 6 nya ini ini bagus banget sih gengs kalau temen-temen tanya apa sih bedanya iWatch Series 6 ini dibandingkan dengan seri-seri yang sebelumnya nah kalau untuk iWatch Series 6 ini yang keunggulannya itu adalah adanya blood oxygen sensor nah apa sih blood oxygen sensor itu itu fungsinya kayak oximeter yang kalau temen-temen ingat atau yang tahu yang biasa kayak penjepit itu tuh ke jari kalian nah itu adalah untuk mengukur tingkat oksigen yang ada di dalam darah kalian nah kalau disini juga bisa kita langsung coba aja ya gengs wow 100% guys nah ini akan mengukur level oksigen kita dari 70% sampai 100% nah kalau yang bagus itu itu ada di angka 95% sampai 100% tapi dari Apple nya sendiri mereka sudah info bahwa ini bukan alat yang bisa dipakai untuk keputusan-keputusan medis ya gengs jadi ini sih sebenarnya untuk lebih ke kesehatan dan kebutuhan fitness kita aja karena dari mereka sendiri pun mereka masih terus nge-research dan mengembangkan si sensornya ini nah kemudian fitur unggulan dari iWatch Series 6 ini adalah prosesornya yang pastinya lebih cepat dengan prosesor S6 ini ini katanya 2 kali lebih cepat daripada yang sebelumnya yang ada di iWatch Series 5 kemudian untuk Apple Series 6 ini dia juga sudah menggunakan U1 Chip nah dimana komunikasi antara device-nya itu akan menjadi lebih cepat gengs nah jadi ini nanti akan kepake buat aplikasi-aplikasi yang menggunakan AirDrop dan juga AirTekboard di depannya kemudian selanjutnya untuk iWatch Series 6 ini nge-charge-nya lebih cepat gengs ini bener-bener cepat banget sih untuk nge-charge sampai 100% aja itu cuma butuh 1,5 jam aja kalau untuk yang series yang sebelumnya itu biasanya sekitar 2,5 jam baru sampai full nah makanya jadi ini enak banget sih gengs kalau nge-charge-nya lebih cepat fitur yang selanjutnya ini juga kepake buat temen-temen yang suka hiking disini pun ada always on untuk altimeter-nya nah jadi kalau temen-temen yang suka hiking ini pasti kepake banget tapi kalau buat saya kayaknya enggak sih gengs dan kemudian yang selanjutnya yang terakhir nah untuk always on display-nya ini untuk di outdoor yang dimana kan cahaya matahari itu terang banget ya gengs nah itu tuh always on display-nya itu 2 kali lebih terang dibandingkan series yang sebelumnya nah jadi kalau ini dicoba di outdoor di tengah matahari kayak gini always on-nya akan lebih terang 2 kali ini terakhirnya oke gengs kita langsung masuk ke kesimpulan kalau buat saya ini sih bagus sih ini karang banget dan kalau buat temen-temen yang udah punya di eye wash series 5 kalau buat butuh upgrade gak ya ke series 5 ini kayaknya mungkin gak terlalu banyak fitur-fitur yang unik itu adalah yang blood oxygen sensor nah kalau buat temen-temen yang ngerasa butuh ya beli lah tapi kalau misalnya seandainya kayaknya itu gak penting-penting banget nah kalau untuk pengguna eye wash series 5 ya mungkin bisa tunggu aja sampai yang series 7 ke depannya nah cuma kalau buat temen-temen pengguna eye wash series 3, 4 dan yang mungkin yang lebih awal lagi ya kalau temen-temen ada budgetnya ya hajar aja gengs jadi bagus kok bener bagus oke guys sekian untuk video kali ini tentang eye wash series 6 temen-temen juga bisa komen di bawah juga buat temen-temen pengguna eye wash atau misalnya temen-temen mau nanyain sesuatu kita bisa saling sharing juga di komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like, untuk komen, untuk subscribe channel kita ini sehingga temen-temen juga gak akan ketinggalan untuk update video selanjutnya thank you semuanya kita ketemu di video selanjutnya bye bye